Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Oke di video kali ini disini saya akan coba buat tutorial bagaimana caranya mengaktifkan fitur power monitor di device Samsung ya Nah disini saya di Samsung Galaxy A52s 5G ataupun dengan One UI 4.1 Android 12 Oke nah untuk teman-teman dengan menggunakan device Samsung yang lain Mungkin bisa dicoba aja dicek teman-teman kalau ada berarti memang support ya atau bisa Nah caranya mudah teman-teman sebetulnya disini seperti yang ada di si Poco ataupun di Xiaomi ya Seperti itu di Redmi Note 10 Pro juga bisa untuk mengaktifkan power monitornya Nah disini di Samsung Galaxy A52s 5G sama juga dia itu adanya di opsi developer Oke langsung aja disini kita masuk ke pengaturan teman-teman ya Langsung disini cari di paling bawah ada pilihan pengembang Nah biasanya pilihan pengembang ini nih kalau misalkan yang belum dioprek atau dibuka Dia itu tidak bakalan ada teman-teman ya Nah ini gak bakalan ada Jadi seperti biasa disini caranya ya ini kita tutup dulu Nah dia itu nanti gak bakalan ada disini teman-teman ya Kita coba masuk lagi ya ke dalam setting Nah disini dia gak bakalan ada tuh hilang Nah caranya disini teman-teman langsung ke tentang telepon Kemudian ke bagian informasi perangkat lunak Kemudian ke nomor versi tak beberapa kali ya disini Nah sampai nanti muncul kode Seperti itu teman-teman ya Nah ya disini saya akan coba masukkan dulu kodenya Nah nanti disini tuh akan ada tulisan teman-teman ya Nanti akan ada tulisan mode developer diaktifkan seperti itu Kita back lagi keluar ya Back Kemudian cari di bagian paling bawah Sekarang udah ada pilihan pengembang seperti ini ya Nah disini teman-teman langsung saja masuk ke dalam pilihan pengembang ini Nah kemudian teman-teman disini cari ada GPU watch ya GPU watch Nah teman-teman cari disini ya di bagian gaming Oke kita coba sebentar ya jangan terlalu cepat disini Biar nggak pusing saya lihatnya Oke nah ini dia di bagian game teman-teman Nah kita coba perdekat dulu sini Nah ada tuh teman-teman Games GPU watch Nah dapatkan informasi tentang penggunaan CPU dan GPU aplikasi Nah disini teman-teman langsung saja klik Nah disini ada nih kita aktifkan klik Nah dia akan muncul nanti teman-teman di atas ya Seperti itu Nah disini kita coba lihat dulu Ini ada FVS surface ya Ataupun penampil FVS disini Disini aktif dan juga disini ada nih di notifikasi juga ke deteksi teman-teman ya Ada nih Nah ini teman-teman ya Nah ini dia ya Ada tuh GPU watch Nah disini berbagai macam nih Nah ada mati sembunyikan widget Buka blokir widget dan pilih konteks ya Nah ada pengaturannya juga Kita langsung aja klik ke pengaturan Nah dia akan masuk lagi kesini secara otomatis ya teman-teman Nah ini dia Nah kemudian disini teman-teman ada juga fitur lain selain FVS Coba ke pengaturan umum Nah disini ada nih Nah latar belakang tuh kan diperbaruinya sekian detik Marginnya sekian transparasi untuk si pembacanya itu Mau gimana gitu teman-teman Ini keren nih Nah ya ada nih Kemudian warna latar belakangnya juga kita bisa ubah warna hitam warna biru gitu kan teman-teman Nah disini warna hitam aja ya Seperti ini Nah ini udah gitu teman-teman ya Mantep ini Oke aja Selanjutnya kita coba lihat di luar Nah dia muncul teman-teman Dan memang disini sayangnya dia gak bisa digeser-geser ya Nah ini gak bisa digeser-geser nih Tuh Gak bisa digeser-geser Nah dia disini rata-rata FVS nya lagi diem seperti ini di 2 teman-teman tuh lihat Nih ya kita coba perdekat Nah ukuran api range nya FVS nya dia cuma 2 Nah kalau kita masuk ke dalam aplikasi dia naik ke 61 teman-teman tuh Ya disini jadi dia gak gimana gitu ya Gak langsung diem aja di 60 atau diem Di 120 Jadi dynamic switch nya disini bener-bener jalan untuk FVS nya teman-teman ya Sorry Nah seperti ini ya ada tuh Trend appearance Dia 21 fps Nah bagaimana kalau misalkan bermain game Nah ini akurat teman-teman ya Ini akurat Kita coba disini Masuk ke dalam game ya Disini saya coba tes di Genshin Impact Nah lihat ya ini dia untuk power monitor nya Atau GPU watch nya Dia membaca secara akurat ya teman-teman Nah dia support sampai di 60 fps nih Itu lihat lancar banget kan Si gamenya Kadang dia drop juga sampai 57 gitu teman-teman ya Ini stabil nih teman-teman ya Mantep ini Tuh 55-54 ya Atau dalam pertempuran dia bisa Keberapa gitu lah intinya Itu teman-teman Jadi ini bener-bener akurat untuk power monitor nya Atau GPU watch nya Nah oke itu aja mungkin teman-teman disini ya Tutorial bagaimana cara mengaktifkan GPU watch Ataupun power monitor di Samsung Galaxy A52s 5G Atau dengan basis One UI 4.1 Android 12 Oke itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya